Update terbaru dalam kasus korupsi PT Timah, Kejaksaan Agung tidak hanya menetapkan lima tersangka baru. Namun Kejagung turut menyita kembali harta dari tersangka lain, sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis. Ada pun harta yang disita, termasuk dua mobil Ferrari milik Harvey, yaitu tipe Ferrari 548 spesial produksi tahun 2015 dengan nomor plat B2 MKL dan Ferrari 360 Challenge Tardell produksi 2003 bernomor plat B1985 SHM. Berdasarkan penelusuran di situs info pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten, Ferrari 548 spesial itu berwarna merah dengan kapasitas mesin mencapai 4.487 cc. Tak hanya itu, mobil mewah tersebut juga bukan atas nama Harvey Muis tetapi sebuah perusahaan. Selain itu mobil tersebut juga menunggak pajak, di mana jatuh temponya adalah 16 Desember 2023, lalu atau 4 bulan 11 hari. Jika jumlah dua mobil Ferrari itu memiliki harga mencapai 13 miliar rupiah. Sebenarnya ada satu mobil mewah milik Harvey Muis lainnya, yang turut disita ke jagung, yaitu mobil Mercedes-Benz SLS AMGAT. Namun lantaran saat penyitaan, plat nomor polisi mobilnya tersebut tidak ada. Maka belum diketahui detail informasi kepemilikan mobil tersebut. Hanya saja jika merujuk pada beberapa situs jual mobil mewah di marketplace, harga Mercedes-Benz tipe tersebut mencapai 8 miliar rupiah. Sehingga ketika dijumlahkan harga tiga mobil mewah milik Harvey, yang baru saja disita ke jagung menembus 21 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.